Kupur ayam spesial, dimana isinya itu ada cakulnya juga, terus ada pangsit, nah disini toppingnya juga ada ati, oplah, kemudian ada daging ayam tanpa tulip, kemudian ini ada telur pindang, ada asyarakat ibu nega. Ini dia suasana jalanan di Gardujati pada malam hari, rame banget, ini dia bukur dutinya. Terima kasih telah menonton! Hai bro, kita sekarang lagi di bubur ayam Gardujati, sebenarnya sih bubur dupi ya? Bubur dupi karena berada di jalan Gardujati, kita pesan bubur ayam spesial kali ini, atasnya itu banyak banget pangsitnya sama cakulnya, Oke, toppingnya tuh banyak, kemudian ada isinya, ini ada topping tambahan tuh, daging ayam tanpa kulit, telur pindang sama dianggak. Yuk kita coba ya, kalau makan bubur itu paling senang itu ditambahin sama ecap, jadi tambahin dulu ecapnya. Kita makan ya! Buburnya sendiri itu udah ada rasanya, jadi kadang kan ada bubur ayam yang rasanya ngambil dari kuahnya kan, kuah-kuah kuning gitu. Kalau ini nggak ada kuah-kuah kuningnya, tapi bubur ayamnya, udah ada rasanya. Kita ambil tangsin yang crispy banget, ini nya, dan cakul. Kita coba najak ayamnya ya. Ayamnya cuma ada di bubur sini. Cempuk, nggak tiap kulit. Lupa jalan-jalan guys, enak. Oke, sekarang aku mau nyobain buburnya ya. Buat aku, ini bubur ayamnya. Di sini tuh udah ada ladanya, karena biasanya aku suka nambahin lada, lada bubuk gitu ke bubur ayamnya. Nah, ternyata di sini juga udah ditaburin, jadi nggak perlu nambahin lagi. Lamputnya enak, crispy. Nah, kemudian kita mau coba dengan daging ayam. Daging ayam ini sudah dikukus, sudah direbus gitu. Bumbunya sih terlalu sedikit ya, tapi tidak mengurangi rasanya. Dan, kalian tau nggak kalau misalnya, daging ayam yang dikukus itu jauh lebih sehat dibagi kalau kita goreng, atau misalnya dengan masakan jenis olahan lainnya. Jadi, bagus nih untuk kalian lagi diet, memakan ayam yang dikukus. Nah, selain ada apelak, di sini juga ada akinya. Nah, di dalam akian ayam itu bagus, karena dia mengandung zat besi. Jadi, buat temen-temen yang memiliki keadaan HB-nya mudah, atau sering disebut anemia, nah, bagus untuk mengkonsumsi hati yang berat. Kita makan ya. Nah, kalau gue sendiri ya, itu kategori tim pemakan untuk ayam tanpa diandung. Kayak sini, kalau gue kasih taburan gini, tabel, kecap, gue nggak aduk. Langsung aja bisa aduk dari bawah ke atasnya. Nah, di sini juga dikasih telur bintang setengah. Nah, di sini juga dikasih telur bintang setengah. Tidak. Rasanya kayak dibaceng gitu sih. Jadi, agak manis-manisnya gitu di telurnya. Tidak. 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 Makan lagi. Tidak. Tidak. Ini saya dan memiliki filmnya, Nah kita udah selesai makan bubur dutinya Sekarang kita mau Nyobain suike Yang rame banget di jalan Kartu Jati juga Namanya suike asli JTW Nah ini dia tempatnya Sungguh ramai Ini dia bro Waktu dia masih pentang Hai bro Hai sih Sekarang kita lagi gimana nih Kita lagi ada di Suike JTW Jalan Gaduh Jati Nah tempatnya itu warung ya Nah dia ada di seberang Tersus mudur dutih Jadi kalau kalian tau Dersus mudur dutih Itu seberang yang tersus Jadi disini tuh warungnya rame banget Kalian kalau kesini mesti sabar-sabar dikit Karena yang beli juga banyak banget ganti Nah kita pesen namanya Suike Mentega Jadi Suike nya dimasak pakai buku mentega itu Nggak pakai tepung Disini ada juga yang digoreng pakai tepung Tapi kayaknya rasa suike nya udah ketutupan deh Jadi kita mau cobain yang masih original Gimana dong? Kita cobain? Aku belum pernah ya Ya Jadi ini for the first time Gini banget soalnya Coba dikasih lihat Apa sih Suike itu? Katanya itu Suike itu Artinya adalah Ayang-ayang Kalian bisa lihat dagingnya Bentuknya itu masih menggambarkan Hewannya bro Oke Rasanya kayak paham Jadi Suike ini rasanya kayak daging ayam Iya berarti bener ya Suike itu artinya ayam air Hew Hew Iya Bukup bumbunya sendiri Gak panik Gue juga seneng sama sawas mentega Jadi Si Suike ini dibumbuin sawas mentega yang Pas Sawas menteganya itu manis Nggak terlalu kental encer Karena bisa soalnya gini Enak guys Enak Ini si kategornya Situ pada arahan Shingga lo kalian makan ini Nah Karena beneran Rasanya itu seperti ini Daging ayam Terus ini Bentukannya masih raka Kodok gitu Jadi kalau kalian pakai Kalau aku sarani buat Siap pertama kali Jangan bayangnya Anak kami Dari kodoknya deh Dikinduling soalnya Jadi Bukenya ini Digoreng kering Iya Digoreng kering Lalu dikasih bubunya Tulangnya 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 itu masih Bisa dimakan Kriuk-kriuk tulangnya Iya Nah Untuk daging Suike ini Sebetulnya masih banyak Prok-ronkanya gitu ya Jadi ada yang bilang ini Ini bagus Tapi ada juga yang bilang Ini kurang baik lah Untuk penyelatan Nah Ada yang Dalam penyelitian nih Ada yang bilang ini bagus Karena Membantu Dalam Kinerja jantung dan otak Oh gitu Bisa Bisa membantu Mencegah suku Oke Untuk mampu Perbaiki kinerja jantung Tuga ada yang bilang Bagus untuk Lagi penderita diabetes Dalam Memobati lupanya Sausnya itu ya Bisa Nyatu banget sama Daging yang Daging yang digoreng Kering seperti Jadi Tampaknya Kayak udah berkonggur gitu ya Bener Dagingnya sudah meresap ke dalam Daging Cuma karena dagingnya itu Kecil-kecil Gak bisa langsung kalian Kayak Ayam gitu Ayam kan Dagingnya Bisa makan gini Dagingnya Kecil Gini-gini Kita sudah selesai makan Sufi jantung lagi Kalau kalian suka Mau video ini Kalian bisa subscribe Comment Dan dikir Gak semua media sosial Yang kalian punya Jangan lupa Kalau kalian punya tempat Reversi Untuk makan-makan Nongkrong-nongkrong Ngopi-ngopi Kalian tulis di bawah Supaya kita bisa kesana Oke See you Terima kasih Terima kasih.